Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semuanya Amin ya robbal alamin Intro Intro Entah kenapa hari itu Abu Nawas terobsesi ingin menjadi orang kaya Padahal biasanya ia selalu bersyukur dengan kehidupannya yang sederhana Akibat obsesinya ini ia terlihat sangat gelisah Terkadang ia duduk terdiam dan merenung cukup lama Hatinya seolah berontak agar bisa lepas dari kemiskinan Setiap hari ia duduk di depan rumah Berharap ada utusan baginda raja yang datang mengundangnya Karena biasanya apabila ia diundang ke istana Ia akan mendapat hadiah uang Lantaran berhasil menghibur sang raja Namun setelah sebulan berlalu Apa yang diharapkan tak kunjung datang Hingga pada suatu hari ia mendengar bahwa raja membuat sayembara Siapapun yang bisa menangkap seekor harimau Akan diberi hadiah uang yang banyak Menurut kapar yang beredar Harimau tersebut kerap kali menyerang warga yang melintas Dan ini sangat membahayakan nyawa manusia Abu Nawas yang tergiur dengan hadiah yang dijanjikan Berniat mengikuti sayembara tersebut Ia pikir mungkin ini adalah kesempatan baginya Untuk mendapatkan kekayaan dan kemuliaan Tanpa menunggu lama Pada hari itu juga Ia segera berangkat menuju istana Setibanya di sana Ia mengatakan kepada sang raja Bahwa ia ingin mengikuti sayembara tersebut Tentu saja hal ini membuat baginda raja terkejut Kau serius Abu Nawas Apa kau tidak tahu Yang akan kau hadapi itu bukan manusia Tapi seekor harimau yang ganas dan liar Dia tidak bisa dikelabui dengan akal cerdikmu Dan dia tidak peduli Apakah kau cerdik atau tidak Tutur baginda raja Ia juga memberitahu kepada Abu Nawas Bahwa ada orang yang sudah mencobanya Tapi ia malah mati mengenaskan Dan menjadi santapan harimau Namun apa yang dikatakan sang raja Tak membuat Abu Nawas mengurungkan niatnya Ia tetap bertekad ingin mengikuti sayembara Yang diadakan sang raja Baiklah Abu Nawas Kalau kau memang bersikeras Aku tak bisa menolaknya Tapi ingat Apapun yang akan menimpamu Aku tak mau bertanggung jawab Ujar baginda raja Kemudian Abu Nawas mempersiapkan diri Dengan membawa perlengkapan berburu Seperti jaring, tombak, dan pisau Maka berangkatlah Abu Nawas ke hutan Tempat harimau itu biasa muncul Setibanya di hutan Ia mencari jejak harimau dengan teliti Sampai akhirnya Ia menemukan sebuah gua Yang disinyalir menjadi sarang harimau tersebut Ia lalu bersembunyi di dekat gua Sambil menunggu harimaunya keluar Dan benar saja Tidak lama kemudian Harimau pun muncul dari dalam gua Melihat itu Abu Nawas segera melemparkan jarinya Tepat ke arah harimau tersebut Ia berharap dapat menangkapnya dengan mudah Namun nasib malang menimpanya Harimau itu berhasil lolos dari jaringnya Dan berbalik mengejar Abu Nawas dengan penuh amarah Abu Nawas pun langsung berlari sekuat tenaga Sambil berteriak minta tolong Ia berharap ada orang lain yang datang untuk menolongnya Tapi di hutan itu Tidak ada seorang pun kecuali dirinya Abu Nawas terus berlari Sampai ia tiba di tepi jurang yang dalam Ia tidak punya pilihan lain Kecuali harus melompat ke bawah jurang Karena ini adalah pilihan satu-satunya Ia terpaksa terjun ke bawah Untunglah nasib baik masih berpihak padanya Ia tersangkut pohon yang tumbuh pada dinding bebatuan Ia pun lalu berpegangan pada pohon itu Agar tidak terjatuh ke dasar jurang Dalam hati ia bersyukur Atas pertolongan Allah yang diberikan kepadanya Akan tetapi bahaya belum berakhir Harimau itu masih mengintainya dari atas jurang Ia mengaum-aum dengan penuh amarah Hal ini membuat Abu Nawas sangat ketakutan Apalagi ketika melihat harimau itu Berusaha turun ke arahnya Keadaan ini bagaikan buah simalakama Kalau ia naik ke atas jurang Ia akan diterkam harimau Kalaupun ia turun ke bawah Itu tidak mungkin Karena jurangnya terlalu dalam dan curam Bisa-bisa ia tewas mengenaskan Dengan kondisi tubuh babak belur Sedangkan kalau ia berdiam diri Ia takut harimau tersebut Bisa loncat ke bawah dan memangsanya Abu Nawas pun hanya bisa pasrah Sambil mengejamkan matanya Di saat itulah Ia merenungi atas kejadian yang menimpanya Ya Allah Engkau memberiku ujian yang sangat berat Dengan mengirimkan harimau itu kepadaku Tapi Engkau juga menyelamatkanku Dari jurang yang dalam ini Engkau memberiku pelajaran yang sangat berharga Bahwa dunia ini hanya tipu daya dan kesiasiaan Engkau telah mengingatkanku Bahwa hadiah besar dari sang raja Tidak ada artinya Bila harus kehilangan nyawaku Engkau telah menunjukkan padaku Bahwa yang terpenting adalah bersyukur Dengan apapun yang aku miliki Terima kasih ya Allah Atas segala karuniamu Dan aku mohon ampun atas segala kesalahanku Aku mohon petunjuk dan pertolonganmu Agar aku bisa keluar dari kesulitan ini Dengan rahmatmu Aku mohon perlindunganmu ya Allah Agar selamat dari marah bahaya ini Setelah berdoa demikian Ia pun membuka mata dengan penuh kepasrahan Sementara harimau yang sedari tadi Mencoba melompat ke arahnya Tiba-tiba terpelaset dan jatuh ke dasar jurang Harimau itu pun tewas seketika Dan akhirnya Abu Nawas bisa selamat Keberhasilan Abu Nawas ini Disanjung oleh sang raja dan para warga Mereka memuji akan keberaniannya Dan sesuai perjanjian Baginda Raja memberinya hadiah uang Dengan jumlah yang sangat banyak Bisa dibilang dengan hadiah yang didapatkan Abu Nawas kini menjadi orang yang kaya raya Dimana keinginan tersebut Merupakan tujuan semula Abu Nawas Akan tetapi Itu sudah bukan menjadi keinginannya lagi Hadiah yang ia dapatkan Semuanya ia bagikan Kepada fakir miskin dan anak-anak yatim Ia lakukan itu sebagai bentuk rasa syukur Atas pertolongan Allah Yang membuatnya masih tetap hidup Kisah selanjutnya Suatu kali Nabi Musa tengah dipusingkan Dengan kondisi ekonomi yang dialaminya Ia bingung Bagaimana caranya Agar bisa menafkahi keluarganya Menjawab permasalahan yang dihadapi Nabi Musa Kemudian Allah perintahkan beliau Untuk memecahkan sebuah batu yang besar Perintah itu pun langsung dilaksanakannya dengan baik Beliau memecahkan batu tersebut Dengan menggunakan tongkatnya Seketika batu besar itu pecah dan terbelah Ternyata di dalam batu besar itu Masih ada batu lagi Ia lalu kembali memecahnya Dan batu tersebut terbelah Di dalam batu yang dipecahnya Masih ada batu lagi di dalamnya Ia pun kembali memecahkannya Namun muncul batu lagi Dan kemudian beliau memecahkannya Sehingga batu yang tadinya sangat besar Kini berubah menjadi ukuran sangat kecil Kemudian Allah kembali perintahkan Nabi Musa Untuk memecahkannya lagi Ketika batu yang sudah kecil itu dipecah Muncul seekor cacing dari dalam batu tersebut Di mulut cacing itu beliau melihat Ada sejuil makanan yang keluar dari tenggorokannya Lantas cacing itu berbicara Maha suci zat yang melihatku Mendengar ucapanku Mengetahui tempat tinggalku Dan tak melupakanku Melihat peristiwa itu Seketika Nabi Musa tersadar Kenapa ia merisaukan rizki Allah Padahal cacing yang sangat kecil saja Dan tinggal di tengah-tengah batu kecil Tidak merisaukan bagaimana Cara dia mendapatkan rizki Karena ia yakin Bahwa Allah tidak akan melupakan dirinya Untuk memberikannya rizki Kisah ini terdapat dalam kitab Al-Mafatih Al-Ghoib Karya Sheikh Fahruddin Al-Razi Dan juga terdapat dalam kitab Tafsir Marohul Labid Karya Sheikh Nawawi Al-Bantani Wallahu'alam bisawab Kisah selanjutnya Al-Kisah dalam perjalanan hidup Nabi Musa Beliau selalu mendapat kesusahan dan kepayahan Terlebih ketika berhadapan dengan kaumnya Termasuk saat menghadapi Fir'aun dan bala tentaranya Ketika ia diangkat menjadi rosul untuk Bani Israel Kesusahan dan kepayahan yang dialaminya Membuat Nabi Musa protes kepada Nabi Adam Menurutnya gara-gara kesalahan Nabi Adam lah Ia dan umat manusia harus menanggung derita di dunia Ia menuduh Nabi Adam sebagai penyebab atas semua ini Beliau pikir andai saja Nabi Adam mematuhi perintah Allah Tentu seluruh umat manusia masih tetap di dalam surga dengan segala kenikmatannya Kemudian saat Nabi Musa dipertemukan dengan Adam Beliau mengingatkan Nabi Adam Akan kemuliaan yang diberikan Allah kepadanya Dimana Nabi Adam diciptakan langsung dengan tangannya Sedangkan makhluk lain diciptakan dengan kata kunfaya kun Dan seluruh malekat diperintahkan sujud kepada Nabi Adam Oleh sebab itu tidak sepantasnya apabila Nabi Adam sampai mendurhakai dengan melanggar perintahnya Sehingga umat manusia harus ikut menanggung kesalahan yang diperbuat Nabi Adam Yaitu diturunkannya ke bumi Tempat yang penuh dengan kesusahan dan kepayahan Mendapati geluhan Nabi Musa Nabi Adam membantah tuduhan tersebut Menurutnya kesalahan yang ia buat sudah menjadi ketentuan atas takdir Allah Wahai Musa Kidab Taurat yang diturunkan kepadamu Apakah disitu tertulis bahwa aku melakukan kesalahan? Tanya Nabi Adam Iya Di dalam Taurat tertulis kesalahanmu Jawab Nabi Musa Berapa jarak antara penciptaan kidab Taurat Dengan penciptaanku menjadi manusia? Tanya Nabi Adam kembali Kitab Taurat terlebih dahulu Empat puluh tahun kemudian Allah baru menciptakanmu Jawab Nabi Musa Lalu kenapa kau menyalahkanku Atas perbuatan yang sudah ditaktirkan empat puluh tahun sebelum aku diciptakan Balas Nabi Adam Mendengar itu Nabi Musa pun hanya terdiam Dan tak lagi menyalahkan Nabi Adam Peristiwa perdebatan kedua Nabi ini disaksikan langsung oleh Rasulullah Ketika beliau sedang melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj Rasulullah kemudian menyatakan bahwa Nabi Adam mengungguli ucapan Nabi Musa Kisah ini terdapat dalam kitab hadis Soheh Bukhari Wallahuaklam bisoab Kisah selanjutnya Suatu ketika Baginda Raja tampak termenung di atas hingga sananya Pasalnya ia sedang dilanda masalah yang membuat dirinya tidak bisa tidur Namun masalah yang ia hadapi hanya Baginda Raja sendiri yang tahu Ia sengaja merahasiakannya dari orang-orang sekitar Baik kepada penasehat istana maupun kepada Abu Nawas selaku sahabatnya tempat Baginda bergeluh kesah Ingin rasanya Baginda melupakan masalah yang menimpanya Kalaupun ia bisa lari menghindar tentulah ia akan melakukannya Tapi kenyataannya permasalahan yang ia hadapi terasa seperti mengikutinya kemanapun Baginda Raja pergi Sejak saat itu Baginda Raja sering terlihat melamun seorang diri Kemudian penasehat istana mendekati Baginda Raja Maaf paduka yang mulia Saya perhatikan belakangan ini paduka terlihat murung Saya khawatir paduka nanti akan jatuh sakit Apakah ada sesuatu yang paduka pikirkan? Tanya penasehat istana Tidak ada apa-apa Saya baik-baik saja Kamu urusi saja pekerjaanmu Balas Baginda Raja dengan memalingkan wajahnya Sang penasehat istana pun hanya terdiam Ia merasakan gelagat bahwa Baginda Raja sedang dilanda masalah besar Tapi karena Baginda Raja tidak mau berterus terang Sang penasehat istana tidak berani membujuknya untuk menceritakan masalah yang sedang dihadapi Semakin hari sikap Baginda semakin tertutup Bahkan kini ia enggan menerima tamu Hal ini membuat para pejabat istana menjadi sangat khawatir Apa yang harus kita lakukan? Semakin hari Baginda Raja terlihat mengkhawatirkan Ini sangat buruk untuk kondisinya Jangan sampai Baginda Raja jatuh sakit Kata salah satu menteri Saya juga cemas melihat sikap Baginda belakangan ini Saya sudah coba membujuknya Supaya Baginda mau menceritakan masalah yang dialami Tapi ia malah memalingkan wajahnya Baginda memilih untuk menutup diri Timpal penasehat istana Saya ada saran Bagaimana kalau masalah ini kita sampaikan kepada Abu Nawas Biasanya dia tahu solusinya Ujar salah satu dari menteri Iya saya setuju dengan saran tersebut Balas lainnya Maka beberapa menteri istana Segera mendatangi rumah Abu Nawas Melihat yang datang adalah para menteri Abu Nawas sempat terkejut Biasanya yang diutus Baginda adalah Pajurit istana Kenapa kalian yang datang Tanya Abu Nawas Kami kesini bukan diutus Baginda Raja Abu Nawas Tapi atas kemauan kami sendiri Jawab para menteri Kemudian para menteri ini Memberitahu Abu Nawas Tentang keadaan yang menimpa Baginda Raja Kami semua sudah berusaha memberi perhatian Tapi Baginda Raja selalu menutup diri Kata salah satu menteri Baiklah aku akan coba menghiburnya Mari kita ke istana sekarang Ajak Abu Nawas Singkat cerita Abu Nawas pun menghadap Baginda Raja Abu Nawas lalu bercerita Kisah-kisah jenaka dihadapan Baginda Raja Berharap Baginda bisa terhibur dan tertawa Tapi ternyata tak ada reaksi apapun Baginda Raja hanya terdiam Malah ia meninggalkan Abu Nawas Lalu masuk ke dalam kamarnya Selepas Baginda Raja pergi Para menteri segera menghampiri Abu Nawas Bagaimana ini Abu Nawas Kamu lihat sendirikan Ucap mereka Sepertinya Baginda Raja sedang mengalami masalah berat Biarkan saya pulang Saya akan memikirkan cara untuk mengatasi masalah ini Balas Abu Nawas Setibanya di rumah Abu Nawas terus memikirkan Cara terbaik memecahkan masalah ini Setelah berpikir cukup lama Akhirnya Abu Nawas menemukan ide yang cemerlang Esok harinya Abu Nawas pergi ke pasar Di hadapan orang-orang Abu Nawas berteriak Apakah di antara kalian ada yang bisa memasukkan untak ke dalam lubang jarum? Mendengar pertanyaan Abu Nawas Semua orang yang ada di sana heran Salah satu dari mereka lalu menjawab Mana mungkin bisa Itu perkara yang mustahil Dengan lantang Abu Nawas membalas Tidak ada perkara yang mustahil Jangankan saya Anak kecil pun bisa Ujar Abu Nawas Kalau kamu memang bisa Coba tunjukkan kepada kami Pinta mereka Maaf kawan-kawan Sayangnya Saya hanya bisa membuktikannya Bila di hadapan baginda raja Balas Abu Nawas Begitulah seterusnya Setiap ada keramaian orang Ataupun perkumpulan Abu Nawas selalu mengatakan hal yang sama Hingga akhirnya Kabar tentang Abu Nawas Bisa memasukkan untak ke dalam jarum Sampai juga ke telinga baginda raja Awalnya baginda raja Tidak terlalu memperdulikannya Tapi lama-kelamaan Timbul juga rasa penasaran Pada diri baginda raja Maka diperintahkanlah Beberapa pengawal istana Memanggil Abu Nawas Tuan Abu Anda diperintah paduka Untuk datang ke istana Benarkah? Tanya Abu Nawas memastikan Benar Tuan Abu Jawab salah satu prajurit Rencana saya akhirnya berhasil Pikir Abu Nawas Oh iya Bagaimana kondisi baginda sekarang? Tanya Abu Nawas kembali Baginda masih sering mengurung diri Abu Nawas Dan masih sering tampak termenung Jawab salah satu prajurit Baiklah aku akan kesana sekarang Balas Abu Nawas Tidak lama kemudian Abu Nawas sampai di istana Menghadap baginda raja Wahai Abu Nawas Saya dengar Kamu bisa memasukkan Seekor untak Ke dalam lubang jarum Dan kamu bersedia Membuktikannya Bila dihadapanku Benarkah itu? Tanya baginda raja Benar paduka yang mulia Jawab Abu Nawas Bagaimana mungkin Abu Nawas? Saya rasa itu perkara yang mustahil Balas baginda raja Balas baginda raja Di dunia ini Tidak ada yang mustahil paduka Ujar Abu Nawas Baiklah Baiklah Sekarang coba kau buktikan Tidak baginda raja Caranya mudah paduka Kita tinggal membuat jarum Yang lubangnya lebih besar Daripada seekor untak Dengan begitu Kita bisa memasukkannya Dengan mudah Bahkan anak kecil pun bisa Paduka Kata Abu Nawas Menjelaskan Kalau caranya seperti itu Semua orang pun bisa melakukannya Berarti kamu telah menipu semua orang Dan juga telah menipu saya Ucap baginda raja Saya tidak pernah menipu siapapun Dan saya juga tidak pernah menipu paduka Saya tidak pernah mengatakan Bahwa jarum yang saya maksud Adalah jarum kecil Balas Abu Nawas Iya itu benar Tapi Apa maksud dari pernyataanmu ini Tanya baginda raja Saya hanya ingin mengatakan Ada hikmah dari pernyataan saya paduka Jawab Abu Nawas Hikmah? Hikmah dari mana? Tanya baginda raja heran Bukankah tadinya baginda raja tak percaya Kalau saya bisa memasukkan untak ke dalam lubang jarum Tapi setelah saya jelaskan Baginda raja baru mempercayainya Begitu juga dengan permasalahan yang sedang kita hadapi Sebesar apapun masalah Sebesar apapun bebannya Tapi kalau hati kita lebih besar Hati kita lebih luas saat menghadapinya Maka semua masalah akan terasa lebih ringan Itulah gambaran seekor untak bisa dimasukkan ke dalam lubang jarum Sepintas saat kita menghadapinya Pasti itu mustahil dilakukan Tapi bila hati kita luas dan besar Maka pikiran kita juga akan mengikuti Dan pada akhirnya Masalah yang kita anggap mustahil diatasi Menjadi mudah dan ringan untuk dijalani Bagaimana kita akan bisa tenang Bila kita menghadapi masalah Dengan hati yang sempit Tutur Abu Nawas menjelaskan Seketika baginda raja terdiam Ia terus merenungi ucapan Abu Nawas Suasana pun mendadak menjadi hening Tidak berapa lama baginda raja pun berkata Terima kasih Abu Nawas Kamu telah menyadarkanku Selama ini aku memang sedang dilanda masalah Dan hatiku sempit menghadapinya Sehingga pikiranku juga ikut menjadi buntu Ucar baginda raja Sejak kejadian itu Kini baginda raja mulai terlihat ceria Ia tak lagi terlihat murung Seperti hari-hari sebelumnya Permasalahan bukanlah hal untuk dilamungkan Melainkan dihadapi dengan hati yang besar Maka akan tercipta solusi Dari sebuah pemikiran yang jernih Sampai disini dulu perjumpaan kita Semoga Anda terhibur Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh